Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Pada kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis rasio liquiditas Ini merupakan materi dari mata kuliah manajemen keuangan Berikut ini adalah jenis-jenis rasio liquiditas Yang pertama adalah current ratio Yang kedua quick ratio Yang ketiga adalah case ratio Dan yang keempat adalah networking capital Current ratio Dimana rumusnya adalah Aktifalancar dibagi dengan kewajiban lancar Ini bisa kita lihat di laporan keuangan Yaitu di neraca Jadi di neraca itu akan menampakkan Jumlah dari nilai aktifalancarnya Kewajiban lancarnya Jadi untuk menghitung current ratio Kita melihat laporan keuangan yaitu neraca Current ratio ini digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan Dalam membayar kewajiban jangka pendek Dengan aktifalancar yang tersedia Contoh disini aktifalancar adalah seperti Kas, piutang, persediaan Sewa dibayar di muka Asuransi dibayar di muka Lalu kita lanjut ke berikutnya Quick ratio Dengan rumus Aktifalancar Dikurangi dengan persediaan Nilai tadi dibagi dengan kewajiban lancar Ini digunakan untuk menghitung Kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek Dengan aktifal yang lebih liquid Berikutnya tentang cash ratio Rumusnya adalah Cash Ditambah dengan surat berharga Surat berharga ini adalah bagian dari aktifalancar Dibagi dengan kewajiban lancar Cash ratio ini digunakan untuk menghitung Kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek Dengan cash yang tersedia Dan surat berharga yang segera dapat diuangkan Jadi ini adalah kemampuan dari cash dan surat berharga Pada perusahaan Jadi dibagi dengan kewajiban lancar Kita lanjut lagi Yang terakhir pada Jenis-jenis rasio likuiditas ini adalah tentang networking capital Rumusnya adalah Aktifalancar Dikurangi dengan kewajiban lancar Di mana ini digunakan untuk menghitung Kelebihan aktifalancar di atas hutang lancar Jadi Jenis-jenis rasio likuiditas ini Kita hitung Berdasarkan melihat laporan keuangan Yaitu Neraca Karena Di dalam neraca itu terdapat Harta lancar Harta tetap Kewajiban lancar Kewajiban jangka panjang Serta modal Jadi Untuk menghitung Pada Rasio likuiditas Kita harus memahami isi dari Laporan keuangan Yaitu Neraca Demikian tadi Kita sudah mengetahui Jenis-jenis rasio likuiditas Terima kasih atas perhatiannya Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Dan semangat pagi